Terima kasih Bapak Ibu Kini siap melaksanakan Sensus Satkerti Semesta Bali Berbasis desa adat tahun 2021 Setelah tim sosialisasi Provinsi Bali Yang dimotori badan riset dan inovasi Daerah Provinsi Bali Telah melakukan sosialisasi Ke hampir semua kabupaten di Bali 1493 desa adat akan disasar Dalam pelaksanaan Sensus ini Program prioritas Gubernur Bali ini Diharapkan mendapatkan data-data yang valid Dan komprehensif tentang desa adat Baik yang menyangkut para hiangan Pawongan, palemahan Dengan berbagai instrumen di dalamnya Dukungan seluruh klien desa adat dan prajurunya di Bali Untuk mensukseskan Sensus yang berbasis desa adat ini Sangat berasa saat dilaksanakan sosialisasi Di Kabupaten Buleleng misalnya Yang didukung oleh badan penelitian dan perkembangan inovasi daerah Kabupaten Buleleng 169 desa adat telah menyatakan siap Untuk mensukseskan Sensus ini Yang untuk pertama kali dilaksanakan Dalam sejarah pemerintahan daerah Provinsi Bali Dan hari ini kita akan membahas tentang Hasil evaluasi pelaksanaan sosialisasi Sensus Satriati Semesta Bali Berbasis desa adat tahun 2021 Provinsi Bali Dan saat ini saya sudah ditemani oleh ketua tim Sosialisasi Sensus Satriati berbasis desa adat ini Beliau adalah Bapak Doktor Iketut Wice SOS MH Dari badan riset inovasi daerah Kabupaten Buleleng Kemudian beliau juga didampingi oleh ketua majelis desa adat Kecamatan Buleleng Beliau Bapak Madi Akhirat Om Swastiastu Om Swastiastu Saya ingin ke Pak Itut Pak Itut Hampir semua desa adat di Bali sudah disasar untuk sosialisasi Sensus Satriati Bagaimana hasil evaluasinya selama ini? Tadi kami sudah melakukan sosialisasi sampai saat ini sudah di delapan kabupaten Pada intinya semua stakeholder yang ada di kabupaten sudah sangat-sangat mendukung Karena bagaimanapun kita ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan Yang pertama kita lakukan adalah melakukan sensus Satriati Semesta Bali berbasis desa adat Dengan dilakukan sensus ini kita akan mengetahui potensi baik dari segi parayangan Dan palman maupun bawangan kita akan mendapat basis daftar yang sangat besar keseluruhan terkait dengan desa adat Sehingga kita bisa lakukan mapping baik dari segi potensi ekonomi, adat dan budaya yang dimana tentu masing-masing desa adat memiliki perbedaan-perbedaan Karena perbedaan-perbedaan itu merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh desa adat dan desa adat Itu sementara yang dapat di desa adat Di mana di dalam perdampak itu merupakan penyempurnaan daripada tata kelola pemerintahan desa adat Tentu di dalam perdampak Sensus Satriati Semesta Bali ini kita ingin mengimplementasikan itu Kalau sudah bisa kita mengimplementasikan itu Apa yang merupakan muatan yang diperintahkan oleh perdampak Betul-betul diimplementasikan di desa adat Sehingga kita akan memiliki basis data yang besar Nah kenapa baru? Seribu tahun dimana desa adat kalau tidak salah Itu diputuhkan di perusahaan di gelew keputuran Dan baru tidak lakukan Karena mungkin saja pemimpinan kita baru menyadari Bahwa desa kunduk kelestarian Masyarakat Bali Tentu harus dilakukan pendaftaran yang secara holistik Apalagi kemudian menghadapi era globalisasi 4.0 ini Pak ya Mungkin itu Pak sasarannya Harus desa adat menyesuaikan masuk perangai itu Salah satunya mungkin juga itu Tapi yang paling penting Pimpinan kita itu ingin mulai memperbaiki tata kelola pemerintahan Supaya betul-betul visi-misi beliau itu terlaksana di dalam tengah-tengah masyarakat Salah satu apapun yang dilakukan oleh OPD Yaitu ujung-ujungnya ingin meningkatkan segesejahteraan masyarakat Tentu dari mana harus kita lakukan? Tentu dari desa adat Desa adat itu perlu diberikan penguatan-penguatan Karena disanalah bendeng utama Daripada lestarinya daripada desa adat Berarti selama ini Pemerintah daerah atau kita ini belum memiliki Data-data paling tentang desa adat Dan potensi dan kekayaan desa adat sendiri Pak Selama ini Datanya itu adalah di Provinsi Bali Yaitu Komunfo Provinsi Bali Sedangkan wali datanya itu ada di Komunfo, 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 Komunfo Sehingga betul-betul data terkait dengan desa adat itu adalah data satu bidu Tidak ada data yang kedua Data ini adalah data-data yang akan dimanfaatkan oleh semua stakeholder Sehingga data siapapun yang mencari data adalah yang harus melalui Komunfo Pak Geduk, ini pelaksanaan sensus dapat waktu hanya tiga bulan Pak Yakin tiga bulan ini bisa penambangan data paling di desa adat Pak? Ya, kami dengan penelitian dan pengkajian dengan pengamatan yang kecil-kecilan Kami merasa sangat biasa Kenapa? Karena sensus sakit di semesta Bali berbeda dengan sensus yang dilakukan oleh BPS Karena sensus sakit di semesta Bali Pada intinya data sudah tersedia di masing-masing kedua atau klien adat masing-masing Nah, kalau mereka sudah bekerja berdasarkan tim siapa berbuat apa tentu dengan sangat tipat bisa kita selesaikan Karena data-data baik data purung, data bawangan, peleman di masing-masing banyak anak Kita tinggal menggabungkan dan menuangkan ke dalam sistem yang sudah kita bangun ini Ambil lah para kabupaten sudah sosialisasi Pak, tinggal satu kabupaten para beli kemasalahan bersama Akan muncul kemasalahan yang paling signifikan, yang paling kenal pada desa adat Tentu karena ini program baru Semua masyarakat, apa namanya, benese, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu Semua mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama untuk membangun basis data Memperbaiki profil-profil desa adat Sehingga bisa dia wariskan kepada anak cucunya, kami tidak mengalami amatan Bahkan di semua lini, di semua kabupaten, dukungannya sangat baik Sehingga sama-sama dengan di kabupaten mulai lain ini Betul-betul, apa yang belum kami lakukan, mereka justru sudah melakukan Karena semangat Artinya, mereka sangat menyadari Bahwa data desa adat itu Betul-betul bisa kita jadikan dasar Di dalam penuntuan-penuntuan kebijakan-kebijakan pimpinan-pimpinan kita Sehingga ke depan program-program yang datang Yang dikeluarkan oleh pemerintah Baik pemerintah kebupaten memproduksi Berdasarkan pemetaan-pemetaan data-data Yang dimiliki Yang kita mengikuti bersama Dikom-dikom prinsipatis Ya, saya ingin ke Pak Madi dulu Pak Madi, Ketua MBA Majelis Desa Adat Kecamatan 70, Pak Saya ambil Sampel, Bapak Saya ada wawancara hari ini Tentu karena sosialisasi Hari terakhir di kompaten merilai Bagaimana Pak melihat pelaksanaan saya justru? Om Sosestu, kami kira Dengan adanya sosialisasi seperti ini Dimana juga Dari 15 Desa Adat Dihadiri juga oleh tenaga-tenaga IT Kami kira untuk memantapkan untuk mempunyai data yang begitu paling Kita juga berharap seperti itu Artinya apa? Berharap kita itu Suka betul-betul Desa Adat itu Betul-betul dia mempunyai data yang begitu Kalau dulu-dulu kan tidak Hanya Puran, memang ada sih Puran, tapi tidak tercatat Tapi dengan adanya Berbasis data ini Secara otomatis Berapa punya puluh keringan 3 Berapa punya padruan puluh Dan sebagainya Tanah pergelan puluh kan Artinya aset-aset yang lain lah Paling sedikit Kembalilah klien DC itu Belajar menjadi punggim-punggim yang baik Menolah daripada sepatu yang baik Termasuk juga prajurian yang baik Jadi sangat mendukung kelasan sensus ini Kami 100% mendukung keberadaan sensus ini Karena kami juga butuh data itu Artinya Kalau kami tidak Tidak mendukung Berarti kami tidak butuh data Karena kami butuh data lah Kami mendukung sepenuhnya Karena Karena kami pernah juga lagi Jadi itu yang diisi Pernah juga kami kan Tetapi hanya Catatan saja tidak ada Paling-paling ada buku khas saja Yang ada pengeluaran dan penerima Tetapi dengan adanya pelanggan nomor 4 tahun 2019 Prajurian semua diberdayakan Pembulan angus itu Kita sudah bisa lakukan evaluasi Ya Balu wawancara saya Dengan ketua Dinsosialisasi 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 Mereka akan melaksanam Dinsosialisasi 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 selamat menikmati